Hai guys kembali lagi nih di youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyepetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Hari ini aku bakal bahas satu film yang seru dan menegangkan nih Apalagi kalo kalian gak bisa berenang atau takut sama kolam renang Jangan sampe deh kalian ngalamin apa yang terjadi di film ini Judul filmnya 12 Feet Deep Nyeritain tentang dua bersaudara yang sial banget Mereka kejebak di kolam renang yang ketutup Nah masalahnya kolamnya tuh dalem guys, lebih dari 3 meter Dan yang lebih parahnya tempat itu bakal tutup selama beberapa hari Jadi ya mereka bener-bener kejebak, pokoknya kasian banget Udah deh gak usah lama-lama, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian Tapi seperti biasa, sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong buat like video ini Terus jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga Biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku Jadi di awal film, ada seorang cewek yang lagi asik berenang namanya Bri Dia ini punya sakit diabetes guys, jadi dia ketergantungan sama obat suntik Kalau kelewatan sehari nih gak disuntik, dia bisa gak sadarkan diri Terus bapak tua ini tuh manajer di tempat itu Dia lagi nempelin pengumuman kalo kolam renang ini bakal tutup selama beberapa hari Soalnya mau libur akhir pekan Setelahnya si manajer mergokin ada seorang petugas kebersihan Yang lagi ngambil-ngambilin barangnya pengunjung yang ketinggalan Wanita ini emang suka ngambilin barang Bahkan sebenernya dia tuh baru keluar dari penjara Sementara di kolam, Bri ternyata gak sendirian nih Adiknya yang namanya Jonah baru aja dateng Waktu kecil dulu, Bri dan Jonah sering berenang di tempat ini Tapi kebetulan mereka udah lama banget gak ketemu Dan udah lama gak ngabisin waktu bareng Makanya biar asik, Bri dan Jonah taruhan berenang nih cepet-cepetan Eh tiba-tiba aja si manajer tadi nyuruh orang-orang yang masih di kolam Supaya cepet naik Udah pada disuruh pulang Soalnya kolam ini kan mau tutup Nah karena udah lama gak ketemu sama adiknya Bri pengen nunjukin sesuatu Dia mau ngasih liat cincin pertunangannya Tapi dia cari-cari di tas cincinnya itu gak ada Padahal Bri yakin banget tadi cincinnya dia bawa Si manajer udah ngingetin lagi Mereka disuruh cepet pulang Terus Jonah ngasih tau Dia ngeliat ada sesuatu yang mengkilap di dasar kolam Dan bener aja itu cincinnya Bri Gak pake mikir Bri langsung loncat balik ke kolam untuk ngambil cincinnya Tapi dia kesulitan Soalnya cincinnya nyangkut Jonah akhirnya loncat juga nih guys Dia mau bantuin Bri ngambil cincinnya Tapi bukannya ngebantu Rabutnya Jonah malah nyangkut disitu Sementara orang-orang yang lain tuh udah pada pulang kan Si manajer juga ngeliat sekilas kolamnya udah kosong Dia gak tau kalo Bri dan Jonah masih ada di dasar kolam itu Jadi yaudah dia jalanin penutup kolamnya Karena panik takut kejebak Rambut si Jonah akhirnya ditarik paksa Mereka udah buru-buru mau naik Tapi gak keburu guys kolamnya udah ketutup Terus ini si manajer juga udah pulang Dua bersaudara ini udah berusaha teriak-teriak juga Tapi ya gak ada yang denger Malah mereka baru ingat Kalo kolam ini bakal tutup beberapa hari selama akhir pekan Mereka makin panik Bri dan Jonah juga udah berusaha ngedorong-dorong penutup kolamnya ini Tapi penutup itu terbuatnya dari kaca fiber guys Jadi ya keras gak bisa Mereka akhirnya keliling Nyari-nyari siapa tau ada bagian penutup ini yang lemah Bisa dihancurin Dan akhirnya ketemu nih ada celah lubang kecil Tapi tetep aja gak bisa dibuka Jadi mereka berusaha lagi Nyari-nyari apa yang kira-kira bisa dipake Buat ngancurin bagian itu Supaya mereka bisa keluar Bri nemuin ada kayak papan kecil Tapi ya percuma Papan itu gak bisa ngancurin penutup kolamnya Terus Jonah mulai kesel nih Dia nyalahin Bri Mereka jadi kejebak karena cincinnya kan Bri berusaha nenangin Jonah Dia bilang kalo gak lama lagi Tunangannya itu pasti bakal nyariin dia Jadi ya mereka bakal selamat Ngedenger itu Jonah bukannya jadi tenang Malah makin emosi Ternyata dia gak suka sama tunangannya Bri Disitu Bri jadi curiga Jangan-jangan tadi Jonah yang lemparin cincinnya ke dasar kolam Dan bikin mereka jadi kejebak Tapi mereka akhirnya sadar Kalo di situasi kayak gini Mereka seharusnya gak berantem Mereka harus kerjasama buat nyari jalan keluar Eh pas banget tiba-tiba mereka ngedenger dari luar handphonenya si Bri bunyi Ternyata bener itu tunangannya Bri Tapi ya gimana handphonenya kan ada di luar Jadi ya telponnya gak bisa diangkat Jonah udah kesel Tapi Bri tetep masih berusaha berpikir positif Dia nyoba ngangkat besi saringan yang ada di dasar kolam nih Keraskan tuh mungkin bisa dipake buat ngancurin penutup kolamnya Tapi ya susah Karena kolamnya dalem Dia udah keburu keabisan nafas Hari udah malem Dan mereka udah kejebak berjam-jam Jonah masih aja ngomel-ngomel Sampai dia sadar Kalo Bri mulai keliatan lemes Disitu Bri ngasih tau Sebenernya dia sakit diabetes Dan butuh cepet-cepet disuntikin obat Jonah gak tau Kalo selama ini saudaranya ternyata punya penyakit berat Dia jadi gak ngomel-ngomel lagi nih Dan mereka lanjut usaha lagi buat ngancurin penutupnya Eh tiba-tiba aja mereka ngedenger ada suara dari luar kolam Ternyata di luar ada si petugas bersih-bersih itu Dan pas banget Tunangannya Bri juga lagi nelpon Bri dan Jonah langsung teriak-teriak minta tolong Dan ngasih tau kalo mereka kejebak Eh bukannya cepet-cepet ditolongin Si petugas kebersihan ini malah sibuk ngambilin uang dari tas mereka Bri dan Jonah udah lega Karena ngira mereka bakal ditolongin Tapi petugas kebersihan ini malah matiin rekaman CCTV Abis itu dia bilang kalo dia gak mau nolongin Bri dan Jonah secara gratis Soalnya dia butuh uang Dia ngambil handphonenya Bri bahkan dia juga minta kode pin ATMnya dong Dia maksa dan jahatnya wanita itu malah matiin lampu dan pemanas kolamnya Jadi kolam renang itu sekarang kerasa lebih dingin Terpaksa Bri ngasih tau pin ATMnya Dia masih berpikir positif kalo wanita itu bakal balik untuk ngeluarin mereka yang kejebak ini Bri dan Jonah udah gemeteran karena kedinginan Apalagi kondisi Bri udah bener-bener lemah Jonah mau usaha cari cara lagi Eh tapi dia panik ngeliat Bri yang udah kayak mau pingsan Untungnya masih sadar lagi Nah Jonah masih berusaha ngikis pake papan kecil ini Dan ternyata petugas kebersihan itu udah balik dari ATM Eh dia malah marah dong soalnya isi uang di ATMnya Bri cuma sedikit Terus si petugas ini masih aja gak mau bukain mereka Bahkan Jonah udah ngasih tau kalo saudaranya ini sakit parah dan butuh obat segera Tapi ya wanita jahat itu gak peduli Udah gitu si petugas kebersihan ini bilang kalo dia gak jadi dong nolongin mereka Soalnya dia kan udah nyolong barang-barang mereka nih Dia takut Bri dan Jonah nanti bakal ngelaporin dia ke polisi Jonah yang kesel akhirnya bilang kalo dia mau ngasih tau sesuatu nih ke wanita itu Tapi wanita itu disuruh ngedeketin kupingnya ke celah lubangnya Eh langsung ditusuk dong pake papan kecil tadi Kena kan tuh tapi wanita itu jadi semakin marah Dia ke ruang kendali dan bikin kolam itu jadi ngeluarin kaporit yang banyak Bri dan Jonah jadi kesulitan bernafas Disitu mereka cuma bisa mohon-mohon ke si wanita tadi Terus ngeliat Bri dan Jonah yang semakin sekarat Wanita itu akhirnya ngeberhentiin aliran kaporitnya Tapi lagi-lagi kali ini dia maksa minta cincinnya Bri dong Berat banget soalnya itu kan cincin pertunangannya Tapi ya gimana lagi supaya dia dan adiknya selamat Bri akhirnya ngasihin cincinnya Jonah jadi ngerasa bersalah Soalnya bener dia nih yang awalnya ngebuang cincin itu ke kolam Dan bikin mereka sekarang jadi kejebak Tapi ternyata Bri gak benci sama adiknya Disitu mereka baikan nih Nah gak lama wanita tadi balik Bri dan Jonah lagi-lagi mohon supaya cepet dibukain Jonah juga minta maaf karena tadi udah emosi Pokoknya disitu mereka janji gak akan ngelaporin wanita ini ke polisi Akhirnya dia setuju Wanita ini ke ruang kendali dan masukin password untuk ngebuka penutup kolamnya Tapi ternyata si manajer udah ngeganti passwordnya Jadi ya wanita itu juga gak bisa ngebuka penutup kolamnya Terus wanita ini juga ngasih tau Kalau dia gak mau nelfon polisi untuk nolongin mereka Dia pergi gitu aja dong Ini si Bri dan Jonah udah terjebak berjam-jam Apalagi kondisi Bri udah kacau banget nih Ngeliat sodaranya yang sekarat Jonah akhirnya ngumpulin sisa tenaganya Terus dia berenang ke dasar kolam Dan berkali-kali berusaha ngangkat besi saringan yang ada di bawah Susah tuh sebenernya Tapi Jonah dapet ide Kebetulan tadi dia nemukain Jadi dia selipin Supaya lebih gampang nariknya Berkali-kali gagal Tapi setelah ngiat kondisi Bri yang parah Jonah akhirnya dapet kekuatan Dia berhasil ngangkat besi itu Jonah berusaha sendirian Sekuat tenaga sampai akhirnya dia berhasil ngancurin penutup itu Walau sampai luka-luka Tapi dia udah berhasil ngebawa Bri keluar Nah masalahnya Kondisi Bri udah gak sadarkan diri Jonah awalnya panik banget Karena dia kira dia gagal Nyelamatin saudaranya Untung setelah cepet-cepet dikasih obat Bri akhirnya bangun nih guys Eh sial banget Tiba-tiba wanita tadi muncul lagi Dia bahkan mau menghabisi mereka berdua Karena ya dia takut bakal dilaporin polisi Tapi setelah liat kondisi mereka Wanita itu ternyata jadi gak tega Bahkan dia balikin lagi dong Cincinnya Bri yang tadi sempet dia ambil Setelahnya Jonah langsung nelfon polisi Untuk segera ke tempat itu Tapi dia juga baik guys Dia sama sekali gak ngelaporin wanita itu Dan bahkan nyuruh dia cepet-cepet pergi Supaya gak ketahuan polisi Setelah tau cincinnya balik Bri seneng banget Mereka juga udah dapet pertolongan medis Ya walau harus melalui kejadian buruk Tapi akhirnya hubungan kakak beradik ini Justru jadi semakin deket Ya itu tadi filmnya guys Mudah-mudahan kalian terhibur ya Kalo kalian suka video ini Bantu aku dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi Untuk channel ini ya guys Komen juga di bawah Kalo kalian punya film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh Kayaknya cukup segitu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye